Pemerintah telah resmi memperpanjang pemberlangkuan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 mulai hari ini 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Beberapa daerah di Indonesia menerapkan PPKM level dan mengalami penurunan status dari PPKM level 4 ke PPKM level 3. Lalu apa syarat sebuah daerah beralih level dan apa perbedaannya? Daerah yang masuk kategori PPKM level 4 adalah daerah yang mencatat kasus COVID-19 lebih dari 150 per 100 ribu penduduk per minggu. Kemudian perawatan pasien di rumah sakit lebih dari 30 per 100 ribu penduduk per minggu. Sedangkan untuk kasus kematian tercatat 5 per 100 ribu penduduk per minggu. Sementara daerah akan masuk ke dalam PPKM level 3 bila jumlah kasus COVID-19 sebanyak 50 hingga 100 per 100 ribu penduduk per minggu. Selain itu perawatan pasien di rumah sakit mencapai 10 hingga 30 per 100 ribu penduduk per minggu. Sedangkan kasus kematian akibat COVID-19 mencapai 2 sampai 5 per 100 ribu penduduk per minggu. Lalu apa perbedaan peraturan pada PPKM level 3 dan level 4? Berikut adalah perbedaan peraturan yang dikutip dari laman COVID-19.go.id Untuk aturan sekolah pada semua level, menetapkan pembelajaran daring. Kemudian untuk perkantoran pada PPKM level 3 untuk non-esensial 75% WFH atau work from home, sedangkan esensial 100% WFO. Kemudian pada level 4 bidang non-esensial 100% WFH, sedangkan bidang esensial 25 hingga 50% WFO. Untuk supermarket, pasar, dan toko kebutuhan pokok, pada level 3 diberlakukan operasional 100% dengan aturan yang ketat. Sedangkan dalam level 4 boleh beroperasi dengan kapasitas 50% dan pembatasan waktu hingga pukul 20. Untuk pedagang resto, kafe, warung, dan pedagang kaki lima, pada level 3 boleh beroperasi dengan kapasitas 25% hingga pukul 17. Sementara untuk layanan pesan antar boleh beroperasi hingga pukul 20. Dan untuk resto khusus pesan antar bisa beroperasi 24 jam. Pada PPKM level 4, semua hanya boleh melayani pesan antar. Kemudian untuk transportasi umum, pada PPKM level 3 diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas 100%. Sedangkan pada PPKM level 4 hanya diperbolehkan dengan kapasitas 70%. Kemudian untuk warga yang hendak melakukan perjalanan domestik, pada level 3 PPKM aturan akan diberlakukan lebih lanjut oleh Pemda. Sedangkan pada level 4 PPKM ada beberapa syarat keberangkatan yang harus dipenuhi. Beberapa diantaranya adalah kartu vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama, kecuali sopir kendaraan logistik atau barang. Lalu membawa tes PCR untuk keberangkatan pesawat minimal Hamin 2, tes antigen Hamin 1 untuk kendaraan pribadi dan transportasi umum. Untuk fasilitas ibadah, fasilitas umum dan kegiatan yang mengundang kerumunan harus ditutup sementara, baik pada daerah dengan penerapan PPKM level 3 maupun PPKM level 4. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!